Apakah wajib kita memiliki Guru Mursid? Dan apakah Buya termasuk Guru Mursid? Gak ada. Bapaknya, anak Kiai misalnya, anaknya gak karu-karuan, tiba-tiba bapaknya meninggal langsung dia nengkring jadi Shef Kutorekoh, Guru Mursid, dan sebagainya. Itu yang dikatakan Dr. Putih. Jadi murid saja gak pantas bagaimana jadi Guru Mursid. Harus serius masalah begini. Nah baik, kemudian tanya beliau. Pernanya apakah Buya Guru Mursid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Maaf Buya, ada titipan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan Guru Mursid? Apakah wajib kita memiliki Guru Mursid? Dan apakah Buya termasuk Guru Mursid? Syukran, Jazakumullah, Khairan, Kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Mursid. Itu biasanya ada secara istilah dulu ya. Guru Mursid secara istilah di dalam dunia pertorekohan. Sehingga dalam dunia torekohan itu ada seorang Mursid. Mursid itu dari Arsyadah, Yursid itu Mursid yang memberikan bimbingan, petunjuk, menggandeng tangannya murid. Ibaratnya membik, menggiring murid untuk sampai kepada Allah. Sehingga dengan adanya Guru Mursid itu mempercepat langkah kita menuju kepada Allah. Jadi kalau kita ingin pergi ke sebuah tempat, kita bisa saja mencari sendiri dengan adanya Google Map. Kan ada alat teknologi. Tapi dengan ini semuanya kita tidak tahu apakah jalan itu bergelombang atau mungkin jembatan patah itu Google tidak ngomong jembatannya patah. Tapi kalau pakai seorang pembimbing yang sudah tahu jalannya, enak. Bisa saja, sudah langsung oh jangan lewat sini, lewat jalan sebelahnya. Jadi tetap dengan adanya pembimbing yang spesial, itu adalah lebih mudah sampai kepada tujuan. Yang tahu jalan betul. Maka begitu juga dalam beragama. Waladina jahatufina lana dianuhum subulana Yang orang yang berusaha mencari Allah akan menemukan jalan. Akan tapi yang mencari Allah dan berusaha tapi dibimbing oleh seorang Guru maka dia akan cepat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dalam dunia pertarikan nama anak Guru Mursyid maka Guru Mursyid itu Guru beneran. Jadi ayyaku na'arifan bifurui syariati. Haliman fujat. Maka seorang Guru Mursyid itu seharus dia orang yang bukan sekedar dia adalah dinobatkan sebagai Guru. Tidak. Memang dia orang yang menguasai dalam dunia syariat. Sebab bagaimana akan membawa orang kepada kebenaran kalau dia tidak tahu kebenaran. Maka dia kenal Allah dengan ilmunya dengan perilakunya itu Guru Mursyid. Bukan asal orang dinobatkan sebagai Guru Mursyid. Tidak bisa begitu. Kata Dr. Muhammad Sa'id Ramadun Al-Buti beliau cerita tentang keadaan di Syam. Beliau berkata bahwasannya di Syam orang yang disebut sebagai Guru Mursyid ada orang disebut sebagai Guru Mursyid. Jadi murid saja tidak pantas. Apalagi jadi Guru Mursyid. Secara ilmu tidak. Secara akhlak juga tidak. Bagaimana? Hanya Bapaknya meninggal dunia lalu disorbanin kepalanya lalu jadi Guru Mursyid. Tidak begitu. Maka kalau kita berguru dengan Guru Mursyid itu harus tahu dong. Nah, harus tahu. Bagaimana perilakunya? Bagaimana ilmunya? Anda pun dalam Anda pun tidak mau kok seandainya mau disuperi oleh orang yang tidak tahu jalan. Alasannya nanti kan sambil ditanya. Kalau sama-sama tanya, kita bisa sendiri. Kan begitu. Jadi harus ada pastikan. Bahasanya Guru Mursyid Anda bisa membimbing Anda karena dengan ilmunya. Tentunya siapa pribadi dia punya kedekatan berat Allah memang itu sangat pribadi. Kalau sangat pribadi yang penting secara lohir dia tidak melanggar syariat terang-terangan. Di mana ada Guru Mursyid terang-terangan melanggar syariat? Guru Mursyid kok melanggar syariat terang-terangan? Katanya Pak, aku sudah sampai kepada Anda bukan Guru Mursyid. Kalau melanggar Allah berbangga enggak? Dia mungkin manusia. Dia manusia bisa bersalah, bisa dosa. Tapi di saat melakukan kesalahan, dia menyesal. Dan bukan bangga dengan kesalahan. Itu Guru Mursyid. Guru Mursyid kenal Allah. Guru Mursyid ilmunya ada. Ilmunya ada. Bukan masa muda yang enggak jelas, enggak belajar, bapaknya meninggal di dunia, langsung oleh pengikutnya dinobatkan sebagai Guru Mursyid. Ah, aduh. Mana itu? Maka dia gitu, itu bukan Mursyid. Dia pembegal. Sehingga umurnya enggak sampai kepada Allah. Karena ikuti dia. Karena dia adalah bukan penyambung. Yang dari Guru Mursyid. Itu dalam dunia Pertawari Kuhan. Nah, kemudian Imam Haddad sendiri adalah menjelaskan dalam kitab adab Sulukri Murid adalah cara berguru. Memang kita hendaknya mencari seorang Guru Mursyid selagi memang kita ketemu. Kalau ada. Dan serahkan dirimu kepada Guru Mursyid. Serahkan kepada Guru Mursyid itu membimbingmu dan seterusnya. Tapi kata Imam Haddad, kalau seandainya kamu tidak menemukan ketulusanmu nanti, akan menjadikan Allah mengirim kepadamu Guru yang akan membimbingmu. Sehingga kalau ternyata memang kita menemukan dalam dunia Pertarokahan, Pertarokahan, ada Guru yang soleh, yang benar, secara ilmu mumpuni, cukup mengerti hal haram dan sebagainya. Dan dia memang bisa biasa mendidik, boleh kita memasukkan kita kepada wilayahnya, kepada pengayumannya, kepada bimbingannya, untuk kita dikirim kepada kemuliaan. Kalaupun ternyata belum, tidak boleh kita suudan. Maha kasih Allah, bisa saja ternyata, guru-guru di kampung kita adalah Sheikh Futuh kita, biarpun tidak dibebarkan sebagai Guru Mursyid. Jadi, tahapannya adalah, selagi Anda bisa temui Guru Mursyid Anda. Dan Guru Mursyid adalah membimbingmu. Di samping setelah itu, Anda masih belajar ilmu-ilmu syariat di tempat yang lain sah. Syariat ke tempat yang lain sah. Anda Guru Mursyid, Anda sambungkan, Torekoh yang Muqtabaroh, yang bersambung sanatnya, dan dia sendiri adalah memang orang yang layak menjadi Guru Mursyid. Bukan asal Mursyid-Mursyid dan seperti yang diceritakan Dr. Putih di Syam. Nah, ini sejarah. Tidak ada, apalagi pakai laduni-laduni antar dulu. Laduni. Dari kecil tidak pernah belajar, dibatuh laduni-laduni. Laduni dimana? Laduni syaratnya ijtihad dulu. Ilmu laduni akan didapat seorang syaratnya ijtihad dulu. Berusaha, berusaha. Itu adalah zidha jahadu fina. Berusaha mencari ilmu, berusaha siang malam. Malamnya berusaha sambil belajar, tahajud, dan seterusnya. Lalu dapat ilmu laduni setelah itu. Tidak ada. Bapaknya, anak kiai misalnya, anaknya tidak karu-karuan. Tiba-tiba bapaknya meninggal langsung dia nengkrenk jadi Sheikh Kutorekoh, Guru Mursyid, dan sebagainya. Itu yang dikatakan Dr. Putih. Jadi murid saja tidak pantas bagaimana jadi Guru Mursyid. Harus serius masalah begini. Nah, baik. Kemudian, mau tanya beliau, menanya, apakah Buya Guru Mursyid? Tidak. Kami adalah teman belajar Anda. Teman belajar Anda. Ayo kita sama-sama menuju Allah SWT. Padahal pun jika seseorang menganggap seseorang sebagai Guru Mursyidnya, seseorang, kami tidak bicara tentang kami. Kalau Anda misalnya ketemu dengan seseorang yang Anda anggap alim, biarpun dia ternyata bukan seorang Guru Torekoh. Akan tetapi ternyata karena Anda melihat Guru tersebut orang tersebut adalah punya ilmu dan mungkin dia punya akhlak dan seterusnya. Lalu Anda mengikat hati Anda kepada Anda, itu adalah mungkin kalau seperti organisasi, ada organisasi yang struktural dan non-struktural. Maka sesungguhnya dia adalah Mursyid Anda, biarpun tidak dinebatkan sebagai Guru Mursyid yang punya silsilah sanat. Akan tetapi, kenapa? Akhlaknya adalah akhlak Rasulullah. ilmunya ilmu Rasulullah. Maka dia sesungguhnya telah menyambungkan Anda kepada Dabi Muhammad biarpun tidak tidak masuk organisasi kemursyidan tersebut. Kenapa? Karena akhlaknya benar. Dia mengajarkan keindahan. Dia mengajarkan dan dia punya ilmu dan seterusnya. Biarpun dia tidak punya organisasi ketorekohan. Ataupun dia termasuk bahkan di dalam dunia Torekoh, dia masuk Torekoh. Tapi dia tidak dinotipatkan sebagai seorang Guru Mursyid. Akan tetapi ternyata perilakunya, akhlaknya ilmunya layak dia menjadi Guru Mursyid. Maka sesungguhnya ia menjadikan Mursyid. Pengangkatan Mursyid itu lebih dahsat lagi adalah dari kekakuman hati Anda dan kecintaan Anda sebagai seorang murid kepada seorang Guru. Maka kecintaan kita kepada seorang Guru, keseriusan ketulusan kita kepada seorang Guru, maka itulah yang menjadikan kita sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai digambarkan na'udzubillah. Seandainya, Gurunya pun ternyata seorang pendusta. Bukankah dikisahkan suatu ketika? Ada orang begitu percaya dengan seorang Guru. Seorang Guru. Begitu taslim. Karena Guru itu adalah mashur dengan ilmunya. Makhlus dengan akhlaknya. Tapi kan tidak tahu hatinya. Dan seorang Guru itu memberikan amalan kepada seorang murid. Karena dia yang bisa nyebrang sungai. Nyebrang sungai itu selalu telat. Sehingga di saat belajar telat. Jadi minta ijazah kepada seorang Guru yang sholah ini. Guru ini dikatakan Guru yang baik. Secara ilmu oke. Secara akhlak oke. Lalu Guru nasihati. Lakukan amalan ini kamu akan bisa mudah nanti gak ada halangan. Bahkan dikatakan kalau mungkin bahasanya adalah bisa berjalan di atas sungai. Begitu. Dia terus membaca berapa hari-hari biar minggu depannya nanti kalau pengajian gak telat lagi. Ketemu dengan Gurunya. Sampai gambarannya seperti itu. Ini gambaran dunia tasawuf ya. Ternyata setelah dia mengamalkan betul. Dia tidak merasakan bahasanya ada kendala di saat sampai. Kemudian setelah sampai kepada Sang Guru ternyata dia pingsan kaget. Ketemu Sang Guru kaget. Kenapa? Dia melihat ternyata hati Sang Guru itu adalah kotor banget. Penuh dengan ulat-ulat. Dia pingsan. kemudian dia terbangun lagi melihat Sang Guru pingsan lagi. Sehingga dia tidak kuat. Lalu Sang Guru bertanya apa? Kenapa? Apa yang terjadi pada dirimu? Dia berkata wassanya, Guru, aku melihat hatimu kotor perbanget. Hatimu dengan ulat. Hatimu penuh dengan ulat. Seketika itu seorang Guru beristifat Astagfirullahaladzim. Dan dia berceritanya, Guru, saya tadi sampai ke sini adalah dengan karena amalan yang kau ajarkan kepada aku, aku amalkan sehingga aku ada kemudahan untuk sampai ke tempat ini dan aku senang. Tapi aku kaget hatimu kotor dengan ulat. Seketika Sang Guru beristifat dan mohon ampun kepada Allah dan karena istifat seorang Guru yang serius maka setelah itu hatinya menjadi bersih. Lalu setelah itu Sang Murid bisa melihat Sang Guru. Sehingga dikatakan dalam dunia terbiah lihat yang menjadi wali gedulan adalah muridnya. Gurunya menjadi waliullah justru setelah dari muridnya. Sebetulnya gurunya dulu munafik dia. Dia hanya pura-pura saja. Action dia. Tampak kayak orang hebat. Orang ini. Dia mengajari orang tapi dia tidak kenal kepada Allah. Tidak dekat kepada Allah. Dan yang diajarkan itu ternyata ketulusan seorang murid menjadikan dia sampai kepada Allah. Maka kalau kita berguru ayo kita tulus. Selagi cara dohir guru itu benar ayo kita pegangi biarpun kita bertemu belum bertemu dengan guru mursyid dia menjalankan syari'an. Dia menjalankan keindahan. dia menjalankan kebenaran. Sudah kita khusus untuk kepada guru tersebut. Terlepas hakikatnya seperti apa? Itu urusan dia. Seperti itu. Jadi ikatkan diri kepada seorang guru biarpun ternyata dia tidak pantas menjadi seorang guru maka Allah akan sampaikan diri kita kepada kepada Allah asalkan dohir tanda dohirnya ada. Kalau dohirnya tidak ada tandanya bagaimana kita berguru dengan orang yang tidak punya ilmu menyerahkan diri kita pada orang yang tidak punya syari'at kita harus melakukan yang haram nanti. Orang yang menjalankan syari'at menjaga syari'at Allah kemudian kita menyerahkan diri kepada padanya biarpun dia tidak dinumpatkan sebarang seorang guru mursyid tapi aku telah menjadikan hatiku dengan guru tersebut maka orang itu akan sampai biarpun gurunya tadi munafik seperti dalam kisah. Justru setelah itu gurunya sadar bahasanya yang benar adalah muridku muridku lebih tulus dari aku maka dengan itulah seorang guru mesampai kepada Allah justru karena muridnya maka dari itu siapapun dari kita ya kalau kita ingin berguru kepada siapapun kita lihat pertama secara dohir seperti dalam kitab ta'alim kan diajarkan jangan langsung kita belajar guru akhlak khususnya karena akhlak akan mudah kita tiru kemudian juga ilmunya seperti apa kenapa ilmu nanti akan membimbing kita untuk tahu halal haram tidak punya ilmu bagaimana kita akan menyerahkan diri kita pada guru tersebut kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah tentang ketulusannya akan tetapi yang dipermasalkan dokter putih adalah bukan seperti ini bukan seorang yang dikatakan dia punya ilmu punya akhlak lalu dia kita menyerahkan diri kita kepada guru tersebut bukan tapi jadi masalah adalah dia tidak punya ilmu akhlak pun juga enggak tapi dinebatkan sebagai guru ta'alim guru ta'alim apaan ini itu yang merusak ta'alim 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 kadang-kadang tidak dirusak oleh mursyid-mursyid palsu mursyid-mursyid kandungan yang tidak pernah belajar ilmu baik jadi kalau ada yang mengatakan apakah punya guru mursyid tidak kami mencintai Anda dan semoga Anda mencintai kami karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kami sama-sama sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau untuk dianggap sebagai guru mursyid bagaimana sangat jauh masih banyak hal-hal yang harus kami benahi perilaku kami dan seterusnya akan tapi kita ialah jika ada orang khusnudun maka justru karena khusnudun Anda inilah kami berharap kami mendapatkan kemuliaan karena khusnudun Anda Anda datang ke sini karena khusnudun Anda maka setiap kami lihat wajah Anda kami berharap semoga dengan khusnudun Anda kami selamat Anda datang dari tempat yang jauh Anda melalui majlis ini karena khusnudun Anda menganggap kami baik Anda menganggap kami punya ilmu kami serahkan kepada Allah sesuai dengan khusnudun Anda semoga Allah wujudkan keinginan Anda biarpun seandainya biarpun saya tidak punya akan tapi karena khusnudun Anda Allah akan beri Anda berkhusnudun di tempat ini ada ilmu Anda khusnudun di tempat ini ada akhlak sesungguhnya yang menjadikan itu semuanya indahkanlah hati Anda baik bukan karena kami baik justru kami seperti ini kami ingin menjadikan kami ingin mencari sebab bisa jadi Anda kami selamat gara-gara Anda tadi yang bertanya atau yang disampingnya atau itu semuanya gara-gara mereka kami selamat baik ini saja ayo kita tata hati kita saling mencintai karena Allah kalau pun ada kesalahan pada kami ingatkan sebagai saudara kalau ada kesalahan pada Anda pun kami ingatkan sebagai saudara tanpa ada perendahan diantara kita tanpa ada ceci maki diantara kita yang ada dalam habbah yang ada dahusnudun maka setelah itu kita akan sampai kepada Allah subhanahu setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati